Intro Halo Sobat Edsen, Salam Pintar Bersama saya, Kalex Tutor Biologi Edsen.id Dalam video kali ini, kita akan membahas materi Mengenai Sistem Pernapasan Sobat Edsen, kita akhirnya sampai pada Sistem Pernapasan Sistem Pernapasan berkenaan erat dengan sistem yang sebelumnya kita bahas Yaitu Sistem Sirkulasi dan Sistem Pencernaan Nah, dari Sistem Pencernaan kita tahu bahwa Nutrisi dari makanan yang kita makan akan diedarkan ke seluruh tubuh Menggunakan Sistem Sirkulasi Baik itu Sistem Sirkulasi Darah Apabila dia Glukosa dan Asam Amino dari Usus Halus Maupun Sistem Linfatik Jika yang diangkut adalah Asam Lemak dari Usus Atau Golongan Lemak pada Umumnya Nanti seluruh nutrisi ujung-ujungnya akan diangkut oleh Sistem Sirkulasi Darah Nah, Sistem Sirkulasi Darah itu akan memperbolehkan jaringan itu mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendapatkan energi Nah, jadinya teman-teman Selain dari nutrisi yang diedarkan Di Sistem Sirkulasi Darah terdapat juga sel darah merah Yang akan berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida Karena mengandung komponen yang kita sebut sebagai hemoglobin Nah, disini kita akan belajar bagaimana cara pengangkutannya dan organ-organ apa yang dipakai untuk mendapatkan gas tersebut dan membuang gas sisaannya Oke ya? Nah, itu adalah Sistem Penapasan Ketika kita membicarakan mengenai kata bernafas Nah, itu tidak sesimpel yang biasanya gitu ya Karena Sistem Penapasan biasanya kita juga sebut sebagai Sistem Respirasi Akan tetapi di biologi istilah bernafas dengan istilah respirasi itu lebih luas dan lebih kompleks Nah, ketika kita membicarakan mengenai kata bernafas artinya kita melakukan pertukaran gas Nah, dalam biologi kita sebut ini sebagai satu istilah Ventilasi Nah, berarti ketika kita melakukan pertukaran gas Berarti kita menghirup dan mengembuskan udara Nah, maka Ventilasi terbagi menjadi dua komponen Yaitu ada Ekspirasi Dan ada Inspirasi Ekspirasi artinya adalah mengembuskan Sedangkan Inspirasi artinya adalah menghirup Nah, berarti Ventilasi adalah pertukaran gas Melalui proses menghirup dan mengembuskan udara Jadi, sesimpel itu Nah, bagaimana dengan kata Respirasi? Oke, jadi teman-teman bisa juga menemukan kata Respirasi ini Sebagai pengganti dari Sistem Penapasan Nah, respirasi itu justru memiliki banyak sekali makna Oke ya, kita lihat ya Nah, kalau kita menggunakan kata Respirasi Kita harus tahu Respirasinya yang dibicarakan yang mana Nah, di sini ada Respirasi Eksternal Nah, kalau kita membicarakan mengenai Respirasi Eksternal Artinya, di sini terjadi pertukaran gas Gitu ya Pertukaran gas Lokon sama-sama bernapas Nah, spesifiknya ini Jadi, ada pertukaran gas Antara apa? Antara lingkungan Dengan organ utamanya Yaitu paru-paru Spesifiknya adalah alveolus Yang akan kita lihat nanti Ketika kita sampai pada struktur sistem pernapasan Oke ya Antara lingkungan dengan paru-paru Atau bagian utamanya adalah alveolus Gitu ya Jadi, kita menghirup udara Ya kan Berarti kita tarik oksigen Nah, kemudian dikasihkan ke paru-paru Gitu ya Nah, kemudian teman-teman Oksigen yang terkumpul di dalam paru-paru Atau alveolus Nantinya akan ditransportasikan oleh Siapa? Oleh si darah Dalam pembuluh darah Gitu ya Dengan demikian Gitu ya Di sini bisa dalam maknanya Adalah pembuluh darah Gak masalah Gitu ya Yang menjadi kata kunci Itu adalah dengan si lingkungan Antara dunia luar Gitu ya Atau bagian luarnya tubuh Oke Nah, sekarang Ketika kita sampai Kepada proses oksigen yang sudah diangkut oleh darah Kan dianterin tuh Ke seluruh bagian tubuh Kita ingat bahwa Pembuluh darah itu ada begitu banyak macam Dan begitu banyak ukuran Termasuk yang paling kecil Atau yang paling halus Adalah pembuluh darah kapiler Yang akan mengantarkan ke setiap bagian tubuh Bagian yang terkecil bahkan seperti ujung jari Nah, jadinya Dari sini Oksigen yang didapatkan Akan dikasihkan ke jaringan itu Ya kan ya Itu yang kita sebut sebagai Respirasi internal Gitu ya Maka penekanan dari respirasi internal adalah Pertukaran gas Yang terjadi Gitu ya Antara Dalam konteks ini berarti apa? Antara darah Dengan siapa? Dengan si jaringan tubuh Gitu ya Dengan jaringan tubuh Yang membutuhkan oksigen tersebut Untuk mengolah nutrisi Sehingga didapatkanlah energi Gitu ya Nah, termasuk Ketika proses itu sudah dilakukan Maka biasanya Akan dihasilkan Berupa produk sampingan Atau sampah gitu ya Nah, ditransfer Dari jaringan ke darah Darah Kamu kan nanti ke paru-paru Nih Karbon dioksida Gitu ya Nah, nanti Proses itu Juga merupakan bagian Dari respirasi internal Darah berkeliling lagi Ya kan ya Kemudian Sampai di paru-paru Ketika sampai di paru-paru Nih CO2-nya mau dikeluarkan Maka CO2 Ditransfer Dari Pembuluh darah Ke Paru-paru Kita Hembuskan Ya kan ya Berarti Berarti Kejadian Mengirimkan CO2 Dari darah Atau paru-paru Ke lingkungan luar Adalah bagian dari Respirasi eksternal Paham ya? Maka Seperti yang saya bilang tadi Kata respirasi Itu kompleks Gitu ya Dan luas Termasuk Satu Komponen Respirasi lagi Yang kita sebut Sebagai Respirasi Seluler Nah Kalau kita Membicarakan Mengenai Respirasi Seluler Berarti Kejadian Respirasi ini Terjadi Dimana? Di dalam Sel Gitu ya Ingat Di bab biologi sel Ketika kita Membicarakan Organel Ketika kita sampai Di mitokondria Fungsinya apa? Untuk Respirasi Sehingga kita Dapat ATP Kita gunakan Istilah Respirasi Gitu ya Nah Jadinya Teman-teman Respirasi Seluler Itu adalah Proses Metabolisme Gitu ya Untuk Mendapatkan Energi Gitu ya Dengan cara apa? Dengan cara Mengolah Nutrisi Yang sudah ada Dengan cara Mengolah Mengolah Glukosa Yang sudah Dikirimkan Gitu ya Makanya Untuk ini Berkaitan Erat Dengan sistem Pencernaan Dan sistem Sirkulasi Dalam prosesnya Ini Sistem Respirasi Seluler Atau yang terjadi Dalam sel Itu dapat Terbagi Menjadi Dua Kondisi Lagi Yaitu Dimana Sistem Respirasi Seluler Ini dapat Terjadi Secara Aerob Bisa Juga Terjadi Secara Anaerob Dimana Kalau Aerob Dia artinya Membutuhkan Oksigen Kalau Anaerob Artinya Dia tidak Membutuhkan Oksigen Gitu ya Nanti Di materi Kelas 12 Lagi-lagi Gitu ya Kita akan Menemukan Bab Metabolisme Nah Disitu Kita akan Bahas Tentang Respirasi Aerob Dengan Respirasi Anaerob Pada Dasarnya Tujuan Dari Respirasi Adalah Kita Memecah Nutrisi Sehingga Kita akan Mendapatkan Energi Yang akan Digunakan Untuk Segala Proses Fisiologis Dari Tubuh Gitu ya Nah Berarti Teman-teman Udah Ngerti ya Yang disebut Sebagai Bernapas Kemudian Ventilasi Ekspirasi Inspirasi Dan Berbagai Bentuk Respirasi Seperti Respirasi Eksternal Internal Dan Seluler Nah Sobat SN Setelah Kita Mengetahui Pengertian Bernapas Dan Respirasi Kita Akan Lanjutkan Dengan Mempelajari Bagian-bagian Tubuh Yang Memiliki Kaitan Dengan Sistem Pernapasan Yaitu Bagian Yang Utamanya Nah Disini Saya Sudah Gambarkan Diagram Untuk Strukturnya Nah Kita Beri nama Dulu ya Baru Kita Akan Pelajari Satu Per satu Bagian-bagiannya Nah Teman-teman Untuk yang ini Posisinya Ada Di dalam Hidung Berarti Pastinya Ini Yang kita Sebut Saya pakai Warna lain Dulu Ini yang Kita Sebut Sebagai Rongga Rongga Hidung Oke ya Nah Yang ini Yang bawahnya Itu adalah Yang kita bahas Di Bab yang Sebelumnya Yaitu Rongga Mulut Oke ya Nah Berkenaan Dengan Bab sebelumnya Masih ingat ya Bahwa Yang namanya Jalur Pernapasan Dengan Jalur Makan Itu Sebenarnya Ada pertemuannya Yang kita sebut Sebagai Varing Oke ya Masih ingat ya Nah Disini Gabungannya Gitu ya Nah Ini yang kita sebut Sebagai Varing Nah Kemudian Akan Bercabang Ya kan ya Ada yang ke Jalur makanan Dengan Jalur Napas Masih ingat Jalur makannya Kita sebutnya apa Kerongkongan Atau Tenggorokan Kerongkongan Sedangkan Kalau Jalur Napasnya Kita sebutnya Tenggorokan Oke ya Nah Jadi Teman-teman Disini Yang gak akan kita bahas Karena sudah dibahas Di bab sebelumnya Itu adalah Si Kerongkongan Oke ya Ini Kerongkongan Atau Yang kita sebut Sebagai Esophagus Oke Nah Berarti Untuk Jalur yang ini Kita sebutnya Kita sebutnya Tenggorokan Berarti ini yang panjang Pipa panjangnya Itu adalah Si Tenggorokan Atau Faring Faring Kemudian Baru Laring Nah Laring ini Sempat kita bahas Bagiannya Di sistem pencernaan Yaitu Bagian yang akan Berfungsi untuk Memisahkan Antara Jalur Napas Dengan Jalur Makanan Jadi Ketika kita Menelan Makanan Makanan Tidak akan Masuk ke dalam Paru Baru Berarti Yang mana Berarti Yang ini Masih ingat Yang bisa Buka tutup Itu adalah Bagian dari Laring Yang kita sebut Sebagai Epiglotis Oke ya Nah Kita lanjut Lagi Ke Trachea Salurannya Kita lihat Perbedaan Struktur Antara Tenggorokan Dengan Kerongkongan Masih ingat Gambar di bab Sebelumnya Kerongkongan Mulus Gambarnya Ya kan ya Kalau tenggorokan Coba lihat Disini ada Cincin Yang kita bahas Nanti Nah Kemudian Kita lihat Tenggorokan Jalan terus Bercabang Menjadi Dua Maka Ini Yang kita Sebut Sebagai Bronkus Kemudian Bronkus Akan Bercabang Menjadi Apa Bercabang Menjadi Bronchiolus Gitu ya Nah Kemudian Di ujung-ujungnya Yang belum saya Gambarkan Karena dia Kecil-kecil Itu adalah Set Perlokan disini Yang bagian ujung Banget Itu adalah Alveolus Gitu ya Keseruhan ini Bronkus Dan Bagian dari Bronkus Kemudian Bronchiolus Gitu ya Dan Aveolus Itu Berada Pada Struktur Kiri Dan Kanan Yang kita Sebut Sebagai Paru Paru Atau Pulmo Gitu ya Nah Dengan demikian Teman-teman Kita sudah Menamai Struktur-strukturnya Nah Tinggal deh Kita Akan Membahas Detail-detailnya Mengenai Beberapa Bagian ini Nah Sobat AdSan Sampai disini dulu Video Pembahasan materi Mengenai Sistem Pernapasan Sampai Bertemu di video Berikutnya Semoga Bermanfaat Salam Pinter Sekian Sobat AdSan Untuk video Pembelajaran Hari ini Sampai ketemu Lagi Di video Belajar Berikutnya Jangan Lupa Aktifkan Notifikasi Untuk video Terbaru Kami ya Sobat AdSan Juga bisa Mengunjungi AdSan.id Dan temukan Ribuan video Pembelajaran Sampai jumpa Sobat AdSan Salam Pintar Pembelajaran 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 Terima kasih.